Hi everyone, ketemu lagi dengan saya Irwan Peri disini tentunya Apa kabar kalian semuanya, mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita konten lagi pakai motor Matic tentunya ya Pakai with carbo asik Nah, jadi di konten kali ini kita baru bisa ngonten lagi Sebenarnya kemarin-kemarin juga ngonten Cuman Kontennya itu kagak Kerekod teman-teman ya Jadi yaudahlah Daripada PT Gitu kan Sebenarnya beberapa kali itu ngonten Cuman gak kerekod sama sekali gitu Anjay Maklum biasa lah Kalau misalkan kita ngonten itu Pasti ada aja gitu Hal-hal yang bikin Ya terulang lagi, terulang lagi Kenapa gak kerekod ya Yang pertama ya itu satu teman-teman Memorinya penuh Memorinya penuh Terus juga yang kedua yaitu Baterai kamera lupa di charge Padahal bawa baterai cadangan gitu cuy Cuman Eh cuman Ya Baterai cadangan itu Daya Tambungnya itu Gak bagus gitu cuy Gak bagus ya Cuman Dua menit Udah mati Dua menit Udah mati Jadi Males Gitu cuy Buat Bunda ganti Bunda ganti ya Kita belum sempat Beli Baterai kamera baru lagi ya Jadi Hari ini kita Nyoret Teman-teman Nyoretnya kemana Jadi nyoretnya itu Ke Sini ya Ke perkebunan karet Karena Kalau lewat sana Udah gak asing banget Kita sekali-sekali Lihat Pemandangan yang Hijau-hijau Teman-teman Hahaha Yang hijau-hijau Sini ada yang Jualan jagung juga guys Jualan jagung guys Aduh Aduh Nah Jadi sekarang Kita baru bisa Ngonten lagi Ya guys Pokoknya Mantap lah ya Aduh Gue tuh Belum Bisa Move on Dari Test ride N-Mac Turbo Ya kan Nah Ternyata N-Mac Turbo Itu Enak banget Cuy Tarikannya Ya walaupun Nyobanya Cuman Ya sebentar aja Gitu kan Gue pengen Kalau misalkan Dikasih pinjem Gitu kan Dikasih pinjem Ya jangan Lama lah Dua hari aja Gitu Cuy Dua hari buat Ya Buat ngonten Pake N-Mac Turbo Kayaknya Enak banget Gitu Cuy Ya Jadi apalah daya Hahaha Ya walaupun Nyobainnya Cuman Sebentar Gitu Cuy Tapi Alhamdulillah Banget lah Jadi kasih kesempatan Buat Test ride N-Mac Turbo Teman-teman Gila sih Itu kalau misalkan Disuruh test ride-nya Ke jalan Raya Itu sih Enak banget Itu gue cuman Muter Di Burger King Doang Gitu Cuy Tapi pengalaman Pertama Pas Sun Mory Itu langsung Disuruh Nyobain N-Mac Turbo Tapi Tapi ya Tapi Enak banget Gitu Cuy Pengalaman pertama Ketika Sun Mory Langsung Nyobain N-Mac Turbo Itu pas Perdana banget Gitu Cuy Gue ikut Sun Mory Pengalaman pertama Langsung Langsung Suruh Nyobain N-Mac Turbo Gila sih Cuman Waktu kemarin Nyobain N-Mac Turbo Itu gue Nggak Nonton Kayak Gini Cuman Di shoot Sama Temen Yang baru Kenal Di acara Sun Mory Pas Launching N-Mac Turbo Gila sih Sekarang juga Banyak banget Para Motovlogger Yang Kerjasama Sama Yamaha Gila sih Ada Kemarin gue Lihat Di Itu Apa Di Storynya Akang MP Itu Turing Di Bali Bali Lombok Pakai Yamaha N-Mac Turbo Terus Sama Cak Iwan Cak Iwan Gila sih Cuman Sekarang juga Banyak Gitu Cuy Influencer Influencer Yang Dikirin Motornya Langsung Ke rumah Gitu Cuy Buat Buat Nyobain N-Mac Turbo Jadi Brand Ambasadornya Yamaha Gila sih Mantep banget ya Ya Semoga aja Gue juga Dapat Ya Rezeki Gitu Cuy Rezeki Gak Harus Di Kayak Gitu Juga Misalkan Ada punya Temen Yang Punya N-Mac Turbo Dipinjemin Aja Sehari Sehari Buat N-Mac Turbo Buat Review Juga Kayaknya Asik Juga Gitu Cuy Gila Asik Pengalaman Pertama Yang Gak Bisa Dilupain Ketika Gue Pertama Kali Sumori Langsung Nyobain N-Mac Turbo Gila Alhamdulillah Bersyukur 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 Yang Lainnya Tapi Ini Agak Lumayan Beda Gitu Cuy Sensasi Berkendara Menggunakan Yamaha N-Mac Turbo Gila Ya Semoga Nanti Ada Sumori Lagi Ada Acara Acara Kayak Acara Sumori Buat Kayak Gitu Lagi Gue Juga Harus Dateng Kalau Misalkan Yang Deket Deket Dateng Biar Nyari Relasi Juga Nyari Temen Biar Pertemanannya Itu Luas Gitu Cuy Gak Hanya Berteman Itu Dengan Orang Sekitar Aja Tapi Bisa Menjalani Silaturahmi Pokoknya Nyari Temen Sebanyak Banyaknya Gitu Cuy Gitu Aja Sih Kalau Misalkan Nanti Kedepannya Ya Mudah Mudahan Jadi Youtuber Yang Besar Tetap Selalu Rentah Hati Juga Jangan Sombong Halus Ya Selalu Ingat Yang Di bawah Gitu Cuy Pas Kita Ngerintis Itu Aja Sih Haduh Pengalaman Yang Gak Bisa Dilupain Temen Temen Itu Gue Salut Banget Gitu Pas Pertama Kali Nyobain N-Mac Turbo Dikasih Pocher Buat Ngambil Sarapan Di Burger King Jujur Ya Gue Itu Kesana Juga Ya Itu Baru Pertama Kalinya Disana Juga Bengong Gak ada Temen Gak ada Yang Kenal Satupun Gitu Cuy Cuman Alhamdulillah Ada Satu Orang Yang Sempet Gue Ajak Ngobrol Dan Kenalan Gitu Cuy Ya Sampai Gue Tukeran Apa Namanya Instagram Gitu Cuy Biar Nanti Ketika Gue Main Ke Karawang Ke Tempat Dia Gitu Cuy Jadi Gue Bisa Silaturahmi Bisa Ngobrol Ngobrol Gitu Aja Cuman Ini Juga Gue Lagi Sebenernya Pengen Ngonten Ngonten Podcast Ya Bareng Sama Anak Anak Motor Kemarin Itu Gue Udah Sempet Nyuruh Anakan Gue Gitu Cuy Anakan Istri Cuy Buat Kalau Misalkan Ada Yang Punya Motor Suruh Dekontenin Mau Enggak Gitu Cuy Yang Anak Anak Motor Matic Motor Apapun Lagi Cuy Cuy Sampai 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 Beberapa Hari Gue Nggak Upload Upload Video Sebenernya Ada Video Cuman Satu Video Itu Suaranya Ancur Cuy Suaranya Error Terjuga Videonya Kepotong Potong Jadi Yaudahlah Daripada Itu Nggak Usah Di Upload Aja Makanya Sampai Sekarang Gue Baru Ngonten Lagi Nih Cuy Ngonten Lagi Ini Ada Sekitar Jam 4 Lewat 20 Kali Ya Soalnya Tadi Gue Muter Nggak Lewat Jalan Utama Jadi Lewat Cikumpay Teman Teman Sebenernya Kalau Lewat Sana Sebenernya Udah Nyampe Cuman Kalau Lewat Sini Agak Lebih Muter Dikit Ya Kan Tapi Lewat Sini Itu Bisa Nyantai Gitu C Bisa Menikmati Pemohonan Yang Tadi Ya Perkebunan Karet Terus Juga Agak Enak Suasananya Nah Ini Juga Banyak Karyawan Pada Pulang Kerja Guys Tidak Kan Waduh Silo Banget Cuy Di depan Cuy Bawa Yamah Mio Aduh Motor Depan Udah Kayak Motor Dua Atak Asep Cuy Nih Perang Enak Harus Disalip Dulu Kali Ya Biar Lebih Enak Cuy Defining Ini Udah Ramai Di jalan Cuy Pada Minta Sumbangan Buat acara Agustusan Ya Cuy Agak Adem Ya Kalau lewat Sini Agak Ademan Cuy Enak Juga Gak Terlalu Kena Macet Soalnya Kalau lewat Sana Pasti Dikit Dikit Pas Di Sebelum Lampu Merah Itu Udah Agak Rame Gitu Cuy Tapi Kalau Kesini Lancar Lancar Aja Waduh Saya Minta Sumbangan Agustusan Juga Teman Taman Aduh Nah Ini Sebentar Lagi Kita Bakal Masuk Ke Jalan Utama Ya Per Empatan Aduh Kalau Kiri Ke Arah Subang Kalau Rus Ke Benteng Kalau Ke Kanan Ke Arah Sadang Kita Bakal Ke Kanan Teman Teman Nggak Nggak Tau Ya Kak Rasana Agak silo Banget Nih Cuy Mungkin Kontennya Segini Aja Dulu Ya Teman Teman Kalau Misalkan Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Dilek Komen Share Kalau Ada Pertanyaan Tentang Video Ini Atau Video Yang Sebelumnya Kalian Bisa Komen Aja Di Kolom Komentar Pasti Komentar Kalian Bakalan Gue Balas Atau Kalian Bisa DM Ke Instagram Saya Nanti Bakalan Gue Balas Ya Buat Yang DM Ke Instagram Saya Pastikan Kalian Follow Dulu Biar Notifnya Langsung Ke Baca DM Dari Kalian Ya Teman Sampai